Pemirsa Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi NTB mengingatkan kepada semua pihak agar tetap tenang, menunggu terlebih dahulu hasil dari rekapitulasi resmi dari pihak penyelenggara mulai dari tingkat kejamatan hingga provinsi. Komisioner KPU NTB, Agus Hilman, mengatakan proses rekapitulasi saat ini di tengah berjalan dan pihaknya berharap agar masyarakat bersabar dan tidak mendahului apa yang tengah dilakukan oleh KPU NTB. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama jurnalis Tribun Lombok, Pemirsa. Rekan Andi Hujaidin silakan informasi selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Rekan Justina. Selamat siang Rekan Tribuners di manapun Anda berada. Benar sekali bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengingatkan kepada semua pihak agar tetap tenang dan menunggu terlebih dahulu hasil dari rekapitulasi berjenjang ataupun rekapitulasi resmi dari pihak penyelenggara mulai dari tingkat kecematan hingga pada tingkat provinsi. Komisioner KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, Agus Hilman, mengatakan bahwa proses rekapitulasi saat ini tengah berjalan dan pihaknya berharap agar masyarakat tetap bersabar dan tidak mendahuli apa yang tengah dilakukan oleh KPU NTP berserta jajarannya di tingkat PPK hingga Kabupaten Kota. Dikatakan Hilman bahwa pelaksanaan proses rekapitulasi saat ini tengah berlangsung sejak tanggal 28 hingga 29 di tingkat kecematan, kemudian dilanjutkan pada tanggal 29 November sampai dengan 6 Desember di tingkat Kabupaten Kota. Lebih lanjut, Hilman pun menegaskan bahwa masyarakat dan semua pihak agar tetap tenang dan menunggu sampai dengan proses rekapitulasi selesai di tingkat provinsi. Lebih lanjut, pada pemilihan gubernur Nusa Tenggara Barat, sebelumnya berdasarkan hitung cepat, dinyatakan pasangan nomor urut tiga lalu Muhammad Iqbal dan Indah Damayati Putri unggul dari dua paslon lainnya yakni Julki Flimansas dengan pasangannya Suhaili dan juga Siti Rohmi Jalilah dengan pasangannya Musyafirin. Iqbal Dindah dalam hasil hitung cepat unggul di tujuh Kabupaten Kota yakni di Kota Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah dan juga Lombok Timur, Kota Bima, Kabupaten Bima dan juga Kabupaten Dompu. Lebih lanjut di sisi lain, melihat hasil tersebut, calon gubernur lalu Muhammad Iqbal dalam konferensi persnya bersama Awak Media sebelumnya mengatakan bahwa kemenangan itu merupakan kerja-kerja dari semua pihak. Ia pun mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan perjuangan dari tim relawannya yang telah memperjuangkan dirinya bersama dengan Indah Damayati Putri mengungguli dua paslon lainnya yang dinilai sebagai sosok pasangan yang cukup kuat karena merupakan sosok pasangan petahana. Iqbal menegaskan bahwa kepada semua timnya agar tetap tenang dan menunggu hasil resmi dari KPU dan juga tidak merayakan kemenangan yang juga secara berlebihan atau euforia yang tidak terbatas. Demikian Justina laporan dari kami di Mataram. Kembali ke studio. Menangkan proses rekapitulasi secara bertinjak mulai dari hari ini semangat yang disampaikan oleh Pak Berman dan hari ini mulai dari Mataram jadi teman-teman katil PPK di wilayah kota Mataram pukul 14 pukul 18 dan mulai melakukan rekapitulasi 9 kabupaten kota akan mulai besok tanggal 29 artinya bahwa secara hasil kami di KPU akan menunggu proses rekapitulasi yang dilaksanakan secara bertinjak apa yang disampaikan di pendapatan masyarakat terkait dengan hasil WIKO dan lain sebagainya itu tentu di luar Download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia Kepala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!